Hari ini darah kita diuji, hari ini jiwa keguyupan kita, jiwa kotong royong kita diuji, masuk yang namanya rombolan tawuran yang membuat nyaman tidak nyaman di kota Surabaya, membuat tersah di kota Surabaya. Hari inilah waktunya kita bangkit, waktunya kita bangun seluruh arek-arek Surabaya, harga diri kita diinjak, kota Surabaya diinjak, ayo bangun semuanya, kita tidak akan pernah rela kalau kota ini, kota yang buat anak cucu kita diinjak-injak oleh orang yang menciptakan rasa tidak nyaman di kota Surabaya. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya, kita tidak bisa melihat para Kapolres dan Danden berjuang sendiri, waktunya kita bersatu padu, waktunya kita menisinkan lengan kita, kita diajarkan bagaimana kita menewaskan Malabi di kota Surabaya. Apakah hari ini ketika kota kita diinjak, ketika melihat anak-anak yang bermain menjadi kerah, ketika melihat istri kita, keluarga kita takut setelah keluar rumah, maka waktunya kita bangkit hari ini. Kita tunjukkan bahwa hari ini seluruh pemuda lintas suku, ada Madura, ada Minahasa, ada Ambon, ada Banser, ada pemuda Pancasila, ada seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya, ada Polrestabes, ada Tenri, ada Polri. Waktunya kita tunjukkan bahwa Surabaya tidak bisa dipecah oleh siapapun, bahwa Surabaya harus kita jaga hari ini, dengan darah kita, dengan nyawa kita. Inilah kota Surabaya memanggil hari ini, tidak ada kata pantang mundur bagi kita, kita orang yang santun, Surabaya orang yang baik, tapi ketika harga diri kita diinjak, ketika kita diremehkan, maka are-are Surabaya harus bangkit, maka are-are Surabaya menunjukkan bahwa kita ini pantang mundur dan wanita. Ini anak Surabaya yang harus kita tunjukkan, hari ini kita bangunkan seluruh karangtaruna, seluruh pemuda. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.